Intro Halo selamat datang kembali di Deriams di KW89 Mohon maaf gue agak bindeng ya, agak sedikit flu kayaknya Kayaknya Karena emang banyak banget kerjaan dan yang Harus dikerjakan dan diselesaikan minggu-minggu ini Tapi sesuai janji gue Gue akan mulai rajin lagi buat konten ya Setelah kemarin gue sibuk karena lagi Ada proyek pembuatan kapal selam Yes Teman-teman Yang kita bahas hari ini Berhubungan Erat banget dengan cuaca Kan beberapa konten gue Teman-teman bisa cek deh, kalau musim panas Pasti gue bahas, bahayanya Apa untuk ikan koi? Musim hujan juga gue bahas Bahayanya apa buat ikan koi? Musim pancaroba Alias pergantian atau peralihan Dari musim panas ke musim hujan Juga apa resikonya? Nah, biar nyamain situasi nih ya Saat ini di Bandar Lampung Buat gue bukan lagi pancaroba Tapi memang Roba-roba Pasti ya, maksudnya membingungkan Ini bulan Juli Menjelang Agustus sebentar lagi Beberapa hari lagi Logikanya Ini adalah bulan-bulannya musim panas Jadi ini harusnya musim panas Summer Tapi ternyata Kalau di kota gua Bandar Lampung nih teman-teman Sudah hampir 3 minggu Hampir setiap hari hujan Hujannya gak tanggung-tanggung lagi Pagi Sore Malam Hampir setiap hari Nah Keadaan begini Itu sering banget Membuat ikan koi Mati secara tiba-tiba Ataupun mati secara massal Airomonas Jangan nyalain airomonas mulu Belum tentu ikan koi kita sakit Gara-gara Atau mati gara-gara airomonas Ada jamur Ada white spot Ada jamur insang Ada karena kutu Perubahan cuaca yang Atau swing pH yang drastis Perubahan suhu yang drastis Itu semua bisa membuat ikan koi mati secara tiba-tiba Baik satuan Ataupun Bisa secara massal Atau banyak Nah ini gue mau ngasih tips buat lo Biar Gak kejadian Di masa-masa seperti ini Yang hujan lagi deras-derasnya Kalau kota lo sama dengan kota gue ya Biar ikan koi lo gak mati Dan lo juga gak merasa Emang gue Apa istrinya Lengah kemarin Yang pertama Kalau emang lagi musim hujannya Tinggi Hampir setiap hari Saran gue udah deh Gak usah sayang-sayang Takut ikan koi lo kurus Hal pertama yang gue lakukan adalah Puasakan kolam lo Yang otomatis ikan koi lo juga dipuasain Gak usah dikasih makan Jadi Puasain aja langsung Karena banyak banget nih yang gatel Udah tau musim hujan Curah hujannya hampir setiap hari Mendung Matahari jarang muncul Wow jamur banget tuh bisa penyebabnya Jeder Lo ngasih makan terus Gemes Takut ikan koi lo kurus Stop hal begitu Tahan ego lo Dan tahan nafsu lo Biarin ikan koi puasa Tujuannya biar Parameter air Itu Jadi baik Jadi selama musim hujan Yang bisa membuat ikan koi stres Karena pergantian suhu Pergantian pH Dapat ditekan dengan Apa ya Imunitas tubuh mereka yang Bagus karena mereka sedang dipuasakan Yang kedua Selama musim hujan Selain lo puasain Jangan males Jangan pelit Dan jangan lupa Untuk melempar Atau menggunakan Garam ikan Pada air kolam lo Jujur nih temen temen Gue tahun kemarin Kematian di kolam gue Jumlahnya dua ekor Tahun ini sih belum Tapi Gue kemarin sempet nih Merawat atau memuasakan kolam ini Selama tujuh hari Bahkan lebih Karena ada satu ikan gue yang Terserang jamur Pada badannya Cukup banyak lagi Jadi gue kecolongan loh Padahal gue setiap hari Ngerang di kolam Jadi Terserang jamur Jadi dugaan gue adalah Salah satu kebiasaan yang Biasanya gue lakukan Dan gue gak lakukan Adalah menggunakan garam ikan Sewaktu Hujan turun Nah jadi temen temen Kembali soal garam ikan Kalau hujan turun Kasih garam ikan Jangan sampai males Ingat fungsi garam ikan adalah Satu sebagai antiseptik Kedua Cukup membunuh Beberapa partikel Yang berbahaya di kolam Yang ketiga yang paling penting Garam ikan juga berfungsi Menjaga pH Agar stabil Kasaman air Ada yang keempat malah Garam ikan juga Sebenarnya bisa membuat Ikan koi menjadi lebih tenang Dan Menekan beberapa Apa ya Bakteri atau jamur itu Muncul dan menyerang ikan koi kita Tuh Jadi bagus kan garam ikan Yang ketiga Biar ikan lu gak mati Masal atau mati tiba-tiba Selama musim hujan ini di kota lu Biasakan ikan koi lu Juga Dan kolamnya maksud gue ya Dirawat dengan baik Contohnya Kalau selama ini lu punya kebiasaan di rumah lu Paling lambat Satu bulan sekali Lu lakukan backwash Dan juga bersih-bersih media filter Jangan lu kurangin standar itu Maksudnya begini Kalau rumah gue nih sebagai contoh Gue seminggu sekali Atau 10 hari sekali Gue pasti backwash Tapi belum tentu gue bersih-bersihin media filter mekanik Tapi yang sebulan sekali Alias 30 hari sekali Gue pasti backwash bulanan Plus Gue pasti Bersih-bersihin media filter mekanik Media filter mekanik itu Tergolong sama aja dengan Karpet Jepang Sikat Brush Dan lain-lain Nah Kalau lu punya kebiasaan seperti itu Ya jangan dilebih-lebihin Misalnya gue nih sebulan sekali Harusnya backwash dengan bersih-bersihin filter mekanik Eh tiba-tiba Gue pikir Eh gue lakukan gini Ah dua bulan lagi aja deh Atau satu setengah bulan aja deh Jangan merubah kebiasaan lu Yang sudah aman selama ini Untuk ikan koe lu Dan aman buat kolam lu Selanjutnya Ini pasti banyak yang Protes nih gak suka Cuman ya Kalau gue sih gue lakukan Udah tau musim hujan yang tinggi begini Hampir setiap hari Selain puasain kolam lu Lempar garam Coba diusahain Kalau emang hujan lu sampai-sampai 2 mingguan Itu 7 hari sekali Berikan obat Pada kolam lu secara menyeluruh ya Obat apa aja yang mengandung metilin blue Kalau yang gue pake Contohnya gue menggunakan parastok Kenapa gue pilih metilin blue Karena biasanya obat ikan yang mengandung warna biru Atau mengandung metilin blue Itu lebih kuat dan lebih khusus Untuk mengobati jamur pada ikan koe Nah musim-musim hujan seperti ini Yang agak lembab Matahari gak ada Itu jamur Atau bakteri bisa bertumbuh pesat di kolam lu Nah jadi lu harus bener-bener Menggunakan obat itu Kalau pertanyaannya Yan Obat yang di kolam Hah Kalau gue gak akan pernah ya Karena membunuh Bakteri baik di kolam gue Pertanyaan gue Lu lebih baik Bakteri baik yang mati Apa ikan koe lu yang mati Kalau bakteri baik di kolam lu Atau di filter Chamber lu yang mati Lu bisa hidupkan mereka lagi Dalam arti Proses seminggu aja Ketika filtrasi lu bagus Insya Allah sih Bakteri baik akan muncul kembali Dengan tambahan Bakteri starter Dan lain-lain Tapi kalau ikan lu yang mati Apa bisa lu hidupin lagi? Gak bisa dong Jadi gunakan aja obat Seminggu sekali Gak masalah Yang penting ikan lu aman Gak diserang jamur tiba-tiba Atau gak diserang Yang lain tiba-tiba Berikutnya Nah ini penting Ketika musim hujan Biasanya nih Biasanya lu Ikan koe sering terserang Kutu Nah jadi tips dari gue Tolong Ketika musim hujan tiba Lagi terus-terusnya Ayo Dalam sebulan itu Lu ada treatment kolam lu Dengan menggunakan obat kutu Kalau gue menggunakan obat kutu Yang dicampur pada air Bukan pada pakan Kalau gue Jadi ati-ati teman-teman Jangan lengah Kutu dari mana ya Banyak macam sih Kutu itu sebenarnya bisa dari Ikan yang baru masuk kolam lu Lalu bisa dari Kualitas kolam lu yang semakin kotor Atau jangan lupa nih Kalau lu punya paranet seperti ini Punya genteng ketika hujan deras Jeder Kotoran kan banyak tuh jeter dari genteng Hujannya emang gak jelek airnya Tapi karena dari genteng Dari dak lu banyak turun ke air kolam Nah mungkin mengandung kotoran Bakteri yang menyebabkan adanya kutu Mungkin ya Intinya gini Kembali ke soal tadi Kalau musim hujan Jangan lengah Biasanya kutu menyerang Jadi Treatment air kolam lu Dengan obat kutu Kalau gue obat kutu Yang gue campur ke air Tips obat kutu Harus yang Apa ya Harus sesuai dosis Kalau kelebihan dosis Bisa menyebabkan ikan koi mati Dan badannya bengkok Lalu 1x24 jam Setelah pemberian obat kutu Kurangi air kolam lu 30-40% Diisi air baru Water changing istilahnya Nah teman-teman Itulah tipsnya Beberapa hal Yang gue bisa ingatkan Dan gue Apa ya Ajak lu untuk Lebih intensitas Mengawasi Ikan koi lu Lebih tinggi Selama musim hujan Seperti ini Nah itu kunci isi Gue ulangin lagi Diluar semua hal Yang harus lu treatment Dan lu kerjakan Untuk kolam koi lu Selama musim hujan Atau musim yang Curah hujan lagi tinggi Tolong jangan lupa Sempatkan waktu lu Untuk berdiri-berdiri Di pinggir kolam Atau duduk di pinggir kolam Kalau bisa Malah matiin semuanya Air atur Air mancur Waterfall Biar air tenang Dan kolam terlihat jelas Dengan ikan-ikannya Lu perhatiin 1-5 menit Ikan-ikan lu Karena biasanya Kalau kutu Dan jamur Pada awal-awal Tidak terlalu terlihat Kalau lu ingatnya Enggak sangat detail Jangan sampai kecolongan Dan jangan sampai Lu gak nyiapin garam Dan obat-obatan Yang mengandung Methilin blue Dan jangan malas Selama musim hujan Lu ngomong gini Ah udahlah Santai aja Kalau kejadian Lu pasti ngomong gini Nyesel gue Padahal gue udah inget-inget tuh Kalau udah musim hujan Atau musim pancarobah Harusnya gue beginiin Kolam gue Karena gue gak kerjain Mis sedikit aja Mis seminggu aja Tiba-tiba mati Ikan koy kita Atau ikan koy kesayangan kita Dan jangan lupa Jamur unik banget loh Temen-temen Hari ini lu liat gak apa-apa Tiga hari lagi lu Gak ngeliat kolam lu Lagi sibuk gitu Bisa lu hari ketiga itu Tiba-tiba Satu ikan lu Ada yang terkena jamur Sampai seluruh badan Dan kalau udah kayak gitu Tingkat selamatnya Kecil sekali Dengan obat Yang paling mahal sekalipun Menggunakan Karena emang Jamur itu mengerikannya seperti itu Apalagi jamur insang Kadang-kadang badannya mulus semua Gak keliatan Tapi ternyata ketika mati Kita periksa Jamur insangnya sudah putih Atau sudah terserang dengan sangat banyak Kalau udah begitu Kalau sampai jelek-jelek nih Ada yang terkena Saran gue Langsung karantina Jangan direndam PK Karena pasti langsung mati Dan di karantina pun harus pasrah Karena hidup matinya dia Itu sudah sangat 50-50 Gunakan garam aja dulu Selama tiga hari Gak usah Riwah-riwah Pake obat-obatan Kalau udah kena gitu Banyakin pasrah Pake garam aja tiga hari Kalau dia mendingan kasih obat Kalau dia emang mati Ya emang itu pasti mati biasanya Kalau jamurnya sudah parah Semoga bermanfaat teman-teman ya Jangan lupa Kalau ada yang mau kerjasama sama gue Mau di endorse produknya Pakan ikannya Atau hal lainnya Boleh Hubungin WA Manajemen gue Dan buat lu yang Merasa konten ini Berfaedah Bermanfaat Dan juga oke Gue mohon banget Pertolongan lu Untuk Di subscribe Di like Dan juga dibagikan Video ini Dan channel ini Ke teman-teman lu Dan keluarga lu Salam hati hobi teman-teman ya Salam misiki Gue Cirus baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton